Anak tunggal Prabowo, pilih jadi desainer daripada terjun politik. Jarang ada yang tahu anak sematawayang kandidat calon presiden RI Prabowo ini. Ragowo Hadiprasetio Joyo Hadikusumo biasa disapa Didit Hadiprasetio atau Sapaan Akrabnya Didit Prabowo adalah anak sematawayang dari Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Diketahui Prabowo dan Titik Soeharto menikah pada Mei 1983. Namun sayangnya pernikahan keduanya harus kandas di tahun 1998 dan mereka pun resmi bercerai walau sudah hidup satap selama 15 tahun lamanya. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai satu orang putra yakni Didit Prabowo. Mungkin jarang diketahui juga pria kelahiran Jakarta 22 Maret 1984 ini merupakan cucu keempat dari Presiden RI kedua yaitu Soeharto. Siti Hediati Hariyadi alias Titik Soeharto, ibu dari Didit Prabowo ini merupakan anak kandung Soeharto. Lahir di kalangan keluarga politik dari mulai ayah, ibu, hingga kakeknya, Didit Prabowo ini lebih memilih jalan sendiri menjadi seorang desainer pakaian ketimbang terjun di kancah politik. Lewat halaman Instagram pribadinya, Didit Prabowo memamerkan rancangan busananya yang menakjubkan, siapa sangka karyanya sudah go internasional. Gaun-gaun buatannya sudah melenggang di Paris hingga New York. Didit memulai karirnya sebagai desainer dengan belajar di Parsons School of Design, New York dan Echola Parsons Aparis selama 4 tahun. Selain itu, hasil dari pendidikannya Didit Prabowo pun berhasil menerima penghargaan Silver Timble, padahal saat itu dirinya masih berstatus pelajar. Karya-karya Didit Prabowo yang lulus pada tahun 2007 rutin ditampilkan dalam panggung Paris Fashion Week. Bahkan nama Didit Prabowo masuk dalam daftar ofisial calender PFW yang secara konsisten menggelar peragaan di ajang fashion bergensi tersebut. Selanjutnya, jika melihat prestasi sang ayah Prabowo Subianto yang dikenal sebagai Menteri Pertahanan, prestasi Didit Prabowo pun tak kalah kerennya, yakni Didit tercatat sebagai satu-satunya desainer Indonesia yang gaunnya dipublikasikan di majalah Fog English. Berkarir sebagai desainer internasional, karya-karya Didit pun pernah digunakan oleh beberapa artis kenamaan seperti Charlie Rajipsen di MTV Video Music Awards 2013 dan oleh Anggun Cek Sasmi. Selain ahli dalam desainer busana Didit Prabowo pun pernah menorehkan prestasinya, yakni pernah merancang mobil BMW S3 7 facelift walau diproduksi hanya 5 unit di tahun 2012. Didit Prabowo diketahui besar di Boston, Amerika Serikat dan kini menetap di Paris dengan bekerja sebagai seorang desainer. Itulah sosok Didit Prabowo anak dari Prabowo Subianto dan merupakan cucu keempat Presiden RI ke-2 Soeharto. Rupanya putra Prabowo ini punya caranya sendiri untuk dikenal banyak orang.